teman-teman saya duduk di korsi roda ini sudah lebih dari 30 tahun umur saya masih 17 tahun waktu itu ketika dokter kemudian memfonis saya punya kanker kelenjar kita bening yang tumbuh di tulang belakang saya kami bawa ke dokter orang orang pintar kata Allah berapa itu IQ nya orang tapi ternyata Allah pengennya bikin saya nggak bisa jalan jadi pada satu sore sesudah berbulan-bulan saya enggak sekolah ibu saya manggil saya nah ayo kita sholat astag kamu jadi imam saya bilang ibu saya ma aku jalannya saya udah goyang ini lalu dia bilang nggak papa elah jadilah imam jadilah saya imam sholat asar itu ketika saya ruku di rekaat kedua saya jatuh dan itu adalah hari terakhir saya bisa berdiri saya bisa berjalan ketika kejadian itu terjadi saya merasa dunia gelap saya marah pada Tuhan saya marah pada semua saya frustrasi luar biasa saya mengurung diri di kamar berhari-hari nggak mau ketemu orang sehingga akhirnya ayah saya dobrak pintu kamar itu kemudian ayah saya buka jendela dia duduk di sebelah dipan saya dan bilang nah ayah hanya ingin nyampaikan satu hal papa hanya ingin nyampaikan satu hal hidup ini pilihan kalau kau mau memilih nggak mau ngapa-ngapain tidur aja di sini ya nggak papa kami sebagai orang tua paling semua bisa mendukung tapi kalau itu pilihanmu seumur hidup kau akan selalu selalu merasa sedih karena kau akan selalu bandingkan hidup kau dengan orang lain dan setiap kali kau lihat orang lain mampu melakukan sesuatu yang dulu kalau mampu lakukan kau akan sedih ada pilihan kedua anak itu seperti mendorong mobil di jalanan yang terjal nggak boleh berhenti karena kalau berhenti mobilnya turun lagi harus terus didorong kalau kau capek nggak papa pelan tapi tetap dorong jangan berhenti dulu kau suka manjat tebing nggak mungkin orang lainnya majat tebing di kamar ini kau suka main teater nggak cukup lapangan rumah kami kamar ini itu orang main teater kau suka nangkap kupu-kupu nggak masuk kupu-kupu itu banyak-banyak ke kamar ini untuk ditangkap sudah habis itu beliau pergi pergi ke kantor 10 menit sesudah itu saya keluar dari kamar saya bilang pada ibu saya ma saya mau sekolah tolong panggilkan taksi sejak hari itu saya dorong mobil saya susahnya setengah hati tapi kalau saya nggak berani dorong itu nggak sampai saya di sini nggak mungkin saya bisa lihat lagi kampung saya di bayang kumpu itu nggak mungkin saya bisa lihat Lombok New York Paris Gorontalo dan seterusnya karena untuk naik pesawat aja susah aja setelah mati so teman-teman setiap orang pasti punya kesusahannya Anda pasti punya kesusahan masing-masing dan ada bagian kesusahan yang hanya dibuat oleh Allah untuk anda sendiri untuk dihadapi berhentilah berharap orang lain mengerti anda apa yang anda suka anda susahkan karena nggak bakalan satu-satunya cara adalah menghadapinya ketika anda berani hadapi itu maka ada sebuah kekuatan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa yang tidak diberikan kepada semua orang kekuatan itu adalah kekuatan memantul balik yang akan membuat anda memantul tinggi ketika anda dihempaskan ke bawah jangan pernah takut pada kesusahan kekuatan yang anda hadapi apapun itu jangan pernah menyerah selamat mendorong mobil anda thank you terima kasih